Sub indo by broth3rmax Elisa, dalam marketing itu kan kerjanya siang bukan malam Lebih baik kamu angkat, takutnya penting Sebentar ya mas ya Halo Halo, Chris Aduh, lu kena habisin Cari siapa ya? Kok susah banget diomongin Oh, maaf ya, salah sambung Eh, dimatiin Kenapa sih dia nih? Wah, kagak jelas nih Gak tau apanya Ini sales gimana sih? Dibilang salah sambung masih aja nelfonin Dibilangin salah sambung Jaki Pantesan tadi jawabin ngaco Lagi ada jaki Jangan-jangan ada asi hekel juga Untung aja Pinter juga Elisa Mungkin sebaiknya lain kali Kamu salen aja HP-nya Kalau kita lagi makan malam Ya Iya, maaf ya mas Zaki Zaki Kalau kamu udah selesai Kita jalannya Ayo Iya, pak Langsung aja Jangan ya Iya Sama Jati ya mas Jati ya mas Jati Zaki Iya Ini Marco kemana lagi ya Dimana dia sekarang Kakak mau ketemu sama Paik Di kafe bawah Ketemu sama Paikau Malam-malam gini Ih, kakak ngapain Coba, kakak mau ketemu sama calon mertuannya Rachel Bukan mau konspirasi kan Bukan mau ngerebut Mas Zaki dari Rachel kan Baby, kamu tuh ngomong apa sih yang enggak lah Kakak cuma mau ngomongin tentang kasusnya Bu Mira Oh, kamu aku temenin ya kan Zat Tiap gue liat Rachel senyum kayak gitu Kenapa bulu kurut gue merinding terus ya Ini si Rachel nih Kalau diperhatiin Lama-lama sikapnya aneh banget Gue ngerasa Kayak ada yang disembunyiin deh sama nih orang Oke Oke Ya Yup Take care you guys Bye Bye Zaki Papa mau bicara sama kamu soal Rachel Masa tadi Papa balik Ke penthouse Masuk kamar Dan Rachel Lagi tidur di ranjangnya Papa Iya aku udah tau, Pak Kamu udah tau Dan kamu gak cerita Papa sama Papa Kamu diem aja Ya mau gimana lagi, Pak Rachel itu emang orangnya udah gak bisa dibilangin, Pak Aku aja udah capek banget sama dia Papa Papa Sebetulnya kecewa dengan sikapnya Rachel Papa hanya bisa berharap Dia mau mengerti dan bisa introspeksi diri Tapi di sisi lain Papa juga kepikiran soal keluarga Wijaya Jangan sampai mereka salah paham Dan malah mereka Marah sama keluarga kita Jadi tolong kamu bantu ya Bicara sama Rachel Jangan sampai ada kesalahpaham Di antara kedua keluarga kita Iya, Pak Akhirnya sekarang Papa tau sifat aslinya Rachel Sekarang Pasti Papa bakal restuin gue sama Kansa Nah sekarang kamu tolong jujur sama Papa Kalau kamu gak punya perasaan apa-apa sama Rachel Perasaan kamu tuh buat siapa? Kanja, Pak Kenapa bukan aku, Zaki? Kenapa kamu tega banget ngomong kayak gitu? Kamu udah bikin hati aku makin sakit Duh, Mas Zaki kenapa sih ngomong kayak gitu di depan Pak Haikal Aku kan jadi gak enak sama Rachel Dia pasti sedih banget dengernya Hai Om Rachel Kamu ngapain disini? Aku cuma nemenin Kanza aja kok Ayo Kanza katanya mau bahas kasus Tante Mira Aduh-duh kayak Pak Rachel kenapa ikut kesini sih? Nurusak suasana aja Halo Halo Marco Kamu dimana? Aduh, Liz Gue ada di satu tempat Pokoknya lo aman Gak usah khawatir Gue juga bisa jaga diri Tuh kenapa sih? Susah banget gue hubungin Tuh Marco Kamu gak denger apa? Tadi ada suaranya Zaki sama Mas Haikal Kamu mau ketahuan? Iya, gue tau Liatus kamu ngapain telepon aku? Hah? Bikin jantung aku deg-degan aja tau gak sih? Gue kangen sama lo Beneran Marco Udahlah Kamu itu gak usah ngerayu aku terus Aku tuh udah memuat tau gak sama kamu? Ya ampun, Liz Lalu gitu loh sama gue Sekarang ini apa sih yang gue punya, Liz? Hah? Selain lo sama Salman Gak ada lagi yang gue milikin Terus kamu mau ngapain? Hah? Kamu kan masih buron Lagian aku udah bilang sama kamu Pergi jauh-jauh dari sini Sebenernya gue mau pergi dari sini Tapi gue belum sambung Gue meninggalkan lo sama Salman Ntar juga gue pergi Menang aja Ntar kalo gue udah pergi ke luar negeri Kalo udah aman Nah Lo dateng deh sama Salman Pokoknya Kita bikin deh suasana yang Aduhai Masal Misi yang gue mau jalanin ini berhasil Gue dapet misi rahasia dari Rachel Misi apaan sih? Kepo banget sih lo Ntar lah Kalo gue kasih tau sama lo Berarti bukan rahasia dong Udah ya sekarang Lo bobo yang manis ya Mimpiin gue Oke? Elisa Elisa Tapi Apalagi yang direncana perempuan itu? Sub indo by broth3rmax